Salam Guru Penggerak Perkenalkan, nama saya Nuri Nuriani, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak tentang gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Dari 5 nilai guru penggerak tersebut, saya ingin menggambarkan diri saya seperti apa di masa depan Pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai guru penggerak, yaitu Berpihak pada murid Nilai ini nantinya saya jadikan pedoman di kelas dengan selalu mengutamakan kepentingan murid Murid memiliki kemerdekaan penuh dalam pembelajaran dan saya menjadi fasilitatornya Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Kelas dalam pembelajaran akan saya buat senyaman dan seaman mungkin agar murid belajar dengan optimal Lalu kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah seperti Yang pertama, membuat suasana kelas yang menyenangkan Kedua, bersama murid menyusun kesepakatan kelas Lalu menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid Serta memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam mengembangkan diri dan bakat yang dimilikinya Nilai yang kedua yang saya miliki adalah Mandiri Dengan nilai mandiri ini, saya senantiasa memampukan diri saya sendiri Dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan Saya yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan seperti Merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri Selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri Tanpa perintah dan paksaan dari orang lain Nilai ketiga yang saya miliki nanti adalah Reflektif Nilai ini sangat saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi diri yang sudah baik yang saya miliki serta mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan Dengan nilai reflektif, pola pikir yang terbuka, dan selalu mengevaluasi diri, nantinya saya selalu berusaha membuat perbaikan di masa yang akan datang Lalu kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan seperti Merancang dan melaksanakan aksi nyata dalam pembelajaran Melakukan evaluasi pembelajaran terhadap praktik yang saya lakukan di kelas Serta mencatat hal-hal baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki Lalu melakukan tindak lanjut atas umpan balik Nilai berikutnya yang saya miliki adalah Kolaboratif Sebagai makhluk sosial, saya harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain Di sekolah, saya menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, serta orang tua siswa Demi pengembangan proses pembelajaran Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan seperti Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang, menyusun, serta mengevaluasi proses pembelajaran Berkolaborasi dengan orang tua murid dalam proses pengawasan pembelajaran murid Berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas Serta selalu mengedepankan komunikasi positif dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah Dan nilai kelima yang saya miliki dan akan selalu saya kembangkan adalah nilai inovatif Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat selalu berinovasi Berinovasi sesuai dengan kondrat zaman serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid dalam belajar Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk berinovasi yaitu Mencoba menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru seperti Membuat video pembelajaran yang mendukung pembelajaran Membuat media pembelajaran interaktif Merancang kegiatan proyek yang menyenangkan Lalu merancang serta melaksanakan kegiatan berbagi dengan bekas jawat dan komunitas praktisi Demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual modul 1.2 Yang menggambarkan saya sebagai guru penggerak di masa depan Dengan cara menginternalisasi kelima nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan Salam guru penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh